Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini Peminat takut Zizan Razak jaga jodoh orang Lagi lepas buat trending langgar bahu dengan pelakon cantik Tolonglah jangan permainkan hati Abang Zizan lagi Wahai akhirin Itulah antara komen yang diterima pelakon berkenaan Selepas berkongsi video trending langgar bahu di tiktok yang dilakukannya bersama pelawak Zizan Razak Dalam video itu, akhirin berkongsi rakaman mesrah bersama Zizan ketika berada dalam program Toyota Gozu Racing Festival Mereka dilihat sangat mesrah sehingga mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan peminat Akhirin angkat dan dukung Zizan Razak Pertanda kerempuan itu dah nak kahwin Peminat harap Zizan tak disakitkan lagi Salam Sejahtera Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe Like, komen dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini Selepas 5 bulan baharu dia balas Detik perkenalan Suib dan Wati bermula dari DM ucapan Takzia Pelawak Suib dan pasangannya Wati Berkongsi detik perkenalan mereka yang bermula menerusi media sosial Menurut Wati, kali pertama dia menghantar mesej Kepada tunangnya adalah ucapan Takzia semasa Suib Kehilangan istrinya pada Ogos 2021 Detik permulaan Kami apabila saya DM untuk mencapkan salam Takzia Masa arwah Siti Sarah meninggal dunia Tapi Dia membalas mesej itu selepas 5 bulan kemudian ujurnya Wati dan Suib berkata Demikian ketika sidang media Suib dan Wati yang diadakan di Astro Bukit Jalir pada Rabu Bercerita lanjut Mengenai perkenalan mereka Suib berkata dia yang memulakan langkah untuk berkenalan dengan Wati Dengan meminta nombor telefon Masa saya mesej minta nombor telefon Saya tak sangka akan dapat Tapi pada masa itu rasa macam apa yang saya buat ini Saya tak sepatutnya minta Dia pula ambil masa yang lama untuk balas mesej Jadi saya pun berserah sahajalah Dan tunggu dia balas katanya Baca Suib Wati Nika 23 Jun 2023 Tanpa majlis resepi Syukur dapat tajaan RM1.7 juta Terdahulu Suib dan Wati mengikat tali pertunangan pada 6 Mei lalu Dalam sebuah majlis tertutup Salam sejahtera Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Sebelum itu bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe Like, komen dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik Yang akan saya sampaikan di channel ini Wajah berbeza dengan adik-beradik Iqbal Zulkifli dituduh anak pungut Saya terasa orang jaga Baru-baru ini usahawan dan pemengaruh media sosial Iqbal Zulkifli ada memuat naik beberapa keping Foto bersama adik-beradiknya Dilaman Instagram sehingga berjaya menarik perhatian warga bayar Menuruti perongsian tersebut Iqbal yang manis mengenangkan pakaian sudondon Biru muda bersama adik-beradik Perempuannya mempersoalkan sejauh manakah Persamaan wajah mereka Pun begitu Apa yang mencuri perhatian adalah Komin yang ditinggalkan oleh salah seorang netizen di ruangan balas Menurut individu tersebut Dia mendakwa Pelantun lagu hujan itu merupakan Anak pungut Memandangkan wajahnya sangat berbeza dengan adik-beradiknya yang lain Saya rasa Iqbal ini anak pungut Yang lain sepesan Dalam kurungan sama je Muka Iqbal seorang je lain Tidak mudah melata Usahawan berusia 29 itu menjelaskan Ketika di usia kecil dia pernah terguris hati Apabila dikatakan dirinya Anak pungut Namun setelah dewasa Keluarganya turut Mengakui wajahnya berbeza dengan adik-beradik Yang lain Dulu masa budak-budak Saya terasa orang cakap Muka saya anak pungut Tetapi bila besar adik-beradik saya pun Cakap muka saya macam lain Dari adik-beradik lain Kadang wajah ini kita ikut Datuk Nenek yang dulu-dulu Salam sejahtera Kali ini satu berita Saya nak kongsikan kepada anda Hari ini Sebelum itu bagi mereka yang Masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk Menekan butang subscribe Like, komen dan share Supaya anda tidak akan Ketinggalan info-info menarik Yang akan saya sampaikan di channel ini Hana Azra buat Yuten Terima semula Piyuh Abu Dalam hidup Bismillah Sebelum ini Bekas istri kepada pendakwa bebas Piyuh Abu Yaitu Hana Azra Mendedahkan dirinya Masih diganggu oleh bekas suami Meskipun mereka sudah berpisah Malah Hana atau nama sebenarnya Nur Hana Azra Muhammad Zakir Menjelaskan Abu turut Mengganggu Beberapa alih keluarganya Dan perbuatan itu telah Mencabar kesabaran dirinya Sehingga dia bertindak Membengkar perkara sebenar Bagaimanapun Lain pula ceritanya Apabila Hana Menerusi hantaran Terbaru di Instagram story Dalam gurungan IG story Miliknya dilihat Sudah kembali berbaik Dengan pendakwa itu Menerusi perungsian tersebut Hana membuat naik satu video Pendek yang melaparkan Aksi mesrah mereka Bersama beserta Caption dirinya Tidak sabar untuk berjumpa Dengan Abu Ada orang itu Dalam gurungan Piu Abu Tak jadi baik Tak jadi balik Esok Dalam gurungan sedih Tapi Tak apalah Jumpa awan nanti Oke Sementara itu Hana menerusi satu Lagi hantaran Di 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 Intrisama Memuat naik Sekeping gambar Dan mengatakan Dirinya teruja Untuk Memasuki Bulan kegemarannya Yaitu Bulan Jun Memasuki Bulan Jun Memasuki Bulan kegemaran Saya Jun Bismillah Terima kasih Terima kasih